Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada para Sobat Javanika Yang telah mendukung kami hingga saat ini Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Serta nyalakan lonceng Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Ya kembali lagi kita tanya di konten oblan Sampai mungkin ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin Karena dilihat-lihat dari kolom komentar kok responnya Banyak yang pini sirin Banyak yang ingin mitos-mitos lain juga dibahas juga Tapi sebenernya kalau kita membahas mitosnya sebenernya Ya gak cuma sekedar omong kosong belaka ya Tentunya juga ada fungsi-fungsinya Ya karena kalau kita melihat mitos itu banyak ya Banyak hal Bisa kita lihat dari apa dulu Mitos ini kenapa bisa ada dan terkadang ini bisa diyakini gitu Dipercayai Jadi biasanya rata-rata dari ini mas Dari folklore ya Atau cerita rakyat yang dulu pernah terjadi Sebagai contoh Misal ke Candi Prambanan Katanya bisa putus Emang iya Enggak juga mas Oh karena mungkin adanya folklore yang ini ya ceritanya Merujungkan Sama Bandung-Bondowoso Sebenernya kalau kita melihat ya Candi Prambanan itu Kenapa ada cerita ini sebenernya ini juga dibuat mas ceritanya Karena mengingat zaman dulu waktu era kolonial Penjajahan Belanda Itu dianggap tempat ini adalah tempat dalam tanda kutip yang angker gitu Yang wingit Sebenernya tidak seperti itu Karena waktu itu kan Candi Prambanan sendiri Belum dibongkar ya Belum direnovasi Belum direstorasi Setiap musim penghujan seperti sekarang Saat terjadi air genangan disitu Di batu-batunya itu Dijangkiti ataupun ditempati Nyamuk Sehingga penyebab dari penyakit Tropis seperti malaria Jadi pulang dari situ Pulang pergi dari situ Terus pulang Kok sakit mas Sebenernya itu sakit malaria Karena ada wabah juga Nah disangka Kalau main ke tempat seperti itu Kesitu-situ seperti itu Disangkanya itu angker Kesambet Sehingga diciptakan cerita Ada arca disitu Disampaikan ya Ini dulu katanya orang yang Untuk mengempi Candi itu Sehingga menjadi sebuah keyakinan Kalau kesitu pun membawa Pacarnya Nanti bisa putus Karena ceritanya kan Ini tuh mas Kasih tak sampai itu Itu legendanya Walaupun itu sebenernya adalah Tempat untuk kemudahan Dan tempat untuk ibadah Pada aslinya Seperti itu Mungkin di beberapa pers Ayanan Kisar Tanah Jawa Kita sering banget ya Mengunjungi tempat Dimana kalau ada di situ Nanti putus kayak di Bogor Itu kan bener ya Bogor itu kita pernah ya Jembatan Putus Cinta Jembatan Putus Cinta JPC Terus ada pohon judul Bener ada pohon judul Sepasang itu Itu juga mitos Pohon judul itu sebenernya Gimana itu kasusnya Karena itu kan ada wujud aslinya Ya ada benda Sebenernya ini juga menjadi mitos Tapi kemudian masuk ke sugesti Tapi kalau secara spiritual Itu saya membenarkan ini Sebagai pohon judul Karena itu kan dua pohon Spesiesnya berbeda Tetapi dia tumbuh bersama Spesiesnya hampir sama sih Menurut saya cuman Apa ya Penggolongannya dalam biologi itu Ada berbeda Yang satu hitam Yang satu putih Tapi tumbuhnya itu sama Dan di situ banyak kita lihat juga Waktu itu kan ada bunga-bunga Dikasih kayak harapan-harapan gitu Sebenernya kenapa demikian Karena tempat ini menjadi Untuk banyak orang bermunajab Untuk banyak orang berdoa Sehingga vibrasinya Menciptakan getaran Yang membuat orang itu yakin Jadi misal sepasang kekasih Datang ke sana Setelah yakin Ter sugesti Dan Alhamdulillah Kalau ia jodoh Diberkahi sama Tuhan Yang Maha Kuasa Dan diri setiap orang tua Bisa menikah Sebenernya gitu Sebenernya kalau benda-benda Gak gitu tuh Spirit-spirit cinta Tidak akan berkumpul Di sekelilingnya Iya pasti Seperti itu Dan termasuk Jembatan putus cinta Karena memang di masa lalunya Pernah terjadi Seorang perempuan Yang dikhianati pacarnya Sehingga ini Menjadi Seperti sugesti Kebalikan dari pohon juduh Orang yang kesitu Kemudian sudah Sudah termainset Ataupun sudah Tersugesti Wah janganlah saya kesana Gini-gini Kok gila-gila kemarin Kemudian Ada pertikaian Cek-cok kecil Menjadi besar Akhirnya putus Gitu mas Sebenernya Meniknya sebenernya Orang-orang Indonesia Kalau kita lihat Ria Kalau kita berjalan Mitosnya Sebenernya kan ada Banyak macam Yang suka Karena kalau kita Bredel lagi Tadi juga kita sempat Sedikit-sedikit Cari-cari informasi Kalau mitos Bisa di-bredel lagi Ada mitos, dogma, realitas, mitos, wacana Gitu kan Kalau mitos dogma Kayak budaya Larungan Gitu kan Masih sampai-sampai Sekarang ini kan Masih-masih Dipercaya Tapi itu memang Berefek Secara real Gitu sebenernya Kalau kita Ya ini Kita ngomongin tentang Budaya Juga Larungan itu Memberikan efek real Gitu sebenernya Kepada manusia-manusianya Larungan atau labuannya Mas Sebenernya ini adalah Salah satu Upacara Atau salah satu Syukuran Atas hasil panen Karena kita terkenal Dengan agraris Dan Bahari Laut Sebenernya ini Ya mas Benar Karena itu bagian dari kita Pertama Rasa puji Syukur kepada Tuhan Yang membuasa Pertama Yang kedua Kita Mengucapkan Ini ya Terima kasih Dan juga berdoa Kepada para leluhur Dan yang ketiga Dari semua itu Kalau Tuhan mengijabai Ya pasti Kita mendapatkan Efek positif Dengan lancaran Yang dikembalikan Sedangkan bumi tersebut Jadi Tergantung percaya Kepercayaan Kalau menurut saya Ini budaya Dan Wujud lain Dari rasa Berterima kasih Atau syukur Macam-macam ya Karena untuk mengucapkan itu Dan Kan disebut juga mas Kalau Tuhan itu saat Melihat Ini ya Banyak ya Ketika Bersyukur Maka Kenikmatan akan ditambah Dan ketika Tidak bersyukur Atau Orang Jawa itu Rasulullah ya Apa ya namanya ya Tidak bersyukur lah Intinya itu Maka akan dibalas dengan Sisaan yang pedih Atau Kenikmatannya akan dikurangi Sehingga saat orang Selametan Berdoa Syukuran Dengan memberikan Larung sesaji Sedekah Ke laut Karena Ibu Bertiwi Insya Allah Kenikmatan dan Bersyukur kita akan ditambah Lagi Jadi kadang juga Agak-agak miris juga Kalau kita melihat Mungkin Banyak orang sekarang Yang menganggap Seperti itu adalah Suatu hal yang Serik itu sebenarnya adalah Agak-agak miris juga Mungkin Kayak kita kemampu Dengan kekeratan Tidak kemampu Ada satu poin penting Yang di Ngomongin sama Bu Harti Ya Tarian Malaupun itu harus Melakui lelaku Dan segala macam Itu adalah Bucu dari Cara kita Menyampaikan Superbahat Tuhan kita Pasti mas Dan mendekatkan diri Tentunya Dengan seperti ini Kan kita Berarti kan ada Sedekah juga ya mas Sehingga disebut Sedekah bumi Karena Kita sedekahkan kepada Bumi Bumi nalam Jadi sebutannya Seperti itu Jadi Bumi nanas ada Bumi nallah ada Bumi nalam ada Tiga-tiganya itu Dalam Agama Hindu Terhita Dalam agama muslim Tapi seperti itu Agama Islam Teman mungkin Jangan dikit-dikit Dianggap musik Karena Namanya Wujud syukur Itu kan macam-macam Berdoa Atau mungkin Bagi sebagian orang Cukup Tapi ada yang melakukan Lebih Yang diatas Yang menilai Bukan kita Yang menilai Karena Untuk mengucapkan syukur Dan berterima kasih Semua orang Berbeda-beda Karena takaran Rasa syukur Setiap orang Juga berbeda-beda Tidak akan sama Misal Mas Genta Saya dapat 100 ribu seneng Saya dapat 50 ribu seneng Semuanya Gak bisa diukur Beda-beda Gak bisa disamain Juga Kembali lagi Kalau tadi Kan semacam Mitos marungan Mitos Tentang labuan Juga Dan mungkin Mitos agak Sikit-sikit Dikemari oleh Beberapa Pengikut kesana Sering Banyak Yang sering Menanyakan Ini Tentang Sebenarnya Lebih ke Kebiasaan Dalam Membesarkan Si buah hati Itu kan Mitosnya Banyak Banyak Dari Semacam Budaya Kalau dulu Apa sih Kalau di jauh Itu Mitoni Mitoni 7 bulan Terus ada Tedaak Siten Terus yang dikasih Kandang Sebenarnya Efeknya itu Apakah itu Memang hanyalah Sekedar Formalitas Ini kepercayaan Dan keselamatan Mas Jadi seperti Halnya Sebelumnya Kita membicarakan Tentang Loton Pertama Sebenarnya Dikembalikan Ke diri kita Sendiri Ini Tidak Tidak Kemudian Mengacu Pada Orang Yang tinggal Di Jawa Terutama Suku Jawa Sebenarnya Semua Hampir Sama Ada Prosesnya Macam Sebenarnya Ini adalah Salah satu Pertama Tujuan Untuk Orang Tua Ataupun Sesepuh Leluhur Itu Untuk Menjaga Anak Turunnya Pertama Caranya Dengan Beliau-beliau Ini Berdoa Kepada Yang Mau Kuasa Saat Anak Ini Memasuki Usia-usia Tertentu Karena Dari Di Dalam Kandungan Kemudian Pertama Kali Jalan Sampai Nanti Ada Proses Sunatan Kalau Perempuan Itu Ada Tetesan Mas Sama Kalau Yang Masih Kerjalan Saya Soalnya Pernah Dulu Perempuan Disunat Ternyata Tetesan Namanya Jadi Prosesinya Hampir Sama Terus Apa Ada Juga Nanti Setelah Menjelang Dewasa Sampai Menikah Semuanya Pasti Ada Prosesi Jalan Kita Mas Jadi Namanya Orang Itu Pasti Ada Step Step Ini Insyaallah Dimintakan Berkah Dimintakan Doa Yang Terbaik Dengan Lantaran Ataupun Lelaku Yang Dijalatkan Berbeda Beda Pasti Lelakunya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Sebenarnya Dengan Muntos Budaya Tentang Bagaimana Kita Memisarkan Sang Buah Hati Dengan Budaya Jawa Sebenarnya Kalau Dilihat Ada Banyak Benefit Ya Mungkin Disuruh Anak Kecil Disuruh Milih Mainannya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Benefit Orang Tua Orang Tua Jadi Tau Ternyata Minat Anak Itu Jadi Tetekin Ini Aja Terus Rasanya Aneh Minat Dan Bakat Ini Mas Gendak Dalam Penguburan Hari-hari Biasanya Kalau Ini Tidak Hari-hari Saja Biasanya Disertakan Pensil Terus Cermin Mirror Ada Kertas Kemudian Ada Macem-macem Ada Biji Itu Tujuannya Kalau Pensil Biar Nanti Anaknya Rajin Harus Akan Ilmu Pengetahuan Nulis Terus Nulisannya Bagus Terus Karo Ini Cermin Biar Nanti Good Looking Contohnya Seperti Itu Jadi Kadang Diberikan Sesuatu Itu Ini Pengharapan Bukan Lantaran Benda Itu Tetapi Ini Pengharapan Doa Karena Saat Doanya Tulus Terus Kemudian Disertakan Sesuatu Hal ini Untuk Pengingat Untuk Semangat Sehingga Nanti Tuhan Yang Mau Kuasa Akan Melihat Anak Ini Nanti Akan Diberikan Berkah Di masa-masa Sekarang Sudah Mulai Berkurang Juga Melakukan Budaya Ini Jarang Itu Dulu Kalau Mas Almarhum Simba Saya Di Jumbang Ini Pas Waktu Tanam Mari-ari Saya Diberikan Itu Katanya Dikasih Pensil Cermin Apa Gitu Dulu Saya Masih Ngalami Jaman-jaman Adik Kita Kebawa Masih Adik Saya Kecil Masih Ngalami Di 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 Disertakan Apa Gitu Ada Ada yang Mobil-mobilan Terus Uang Biar Nanti Gampang Koleh Duit Gitu Juga Karena Apa Ya Om Kalau Kita Bicara Buah Hati Itu Sebenarnya Kebanyakan Ibu Ibu Itu Kan Apa Ya Mamah Muda Banyak Insecure Nya Bayinya Nangis Sedikit Ada Hubungannya Sama Gaib Majis Langsung Insecure Tanya Gimana Gimana Tapi Emang Ya Banyak Ya Macam Mungkin Bayi Sering Bisa Ngeliat Itu Kalau Dari Kecil Sebenarnya Kita Bicara Tentang Indigo Sudah Bisa Dilihat Sebenarnya Kalau Memang Dari Kecil Mas Setidaknya Sampai Usia 5 Tahun Itu Semua Itu Pasti Masih Bekal Karena Auranya Masih Bersih Masih Suci Gak Kebikiran Apa Masih Anak Anak Terus Setelah 5 Tahun Sampai 7 Tahun Nanti Transisi Transisi Apakah Akan Terus Atau Tidak Karena Semua Orang Itu Pasti Memiliki Sins Indra Kenam Tetapi Aktif Atau Tidak Diteruskan Atau Tidak Dipelajari Atau Tidak Semuanya Berbeda Beda Sementara Anak Kecil Ini Sebenarnya Intuisi Dan Cara Menangkap Vibrasi Alam Semesta Lebih Lebih Tajam Sehingga Tidak Hanya Melihat Hantu Sebenarnya Tetapi Fenomena Fenomena Alam Ganjil Yang Terjadi Juga Bisa Dirasakan Termasuk Cuaca Ekstrim Malam Malam Nangis Kita Lihat Dulu Rumah Kita Ada Dimana Misal Rumah Angker Atau Pinggir Kebun Kemungkinan Bisa Diganggu Mahluk Astral Tetapi Kalau Tempat Panas Terus Tidak Nyaman Itu Wajar Karena Kulit Kulit Lebih Sensitif Tapi Biasanya Ada Langkah Preventif Ya Mungkin Kalau Namanya Bah Itu Kan Dia Bisa Melihat Semuanya Tapi Untuk Orang Tua Bisa Mempreventif Bisa Mas Kalau Mungkin Usia Mas Kecil Kalau Kalau Apa Rewel Ya Kalau Pas Malam Hari Baiknya Memang Digendong Diajak Keluar Terkadang Mahluk Astral Hanya Menempat Suatu Tempat Saja Pertama Yang Kedua Perlu Ini Juga Mas Sentuhan Ini Kulit Ataupun Gendongan Ataupun Apa Ini Secara Vibrasi Dari Orang Tuanya Kasih Sayang Istilahnya Karena Kalau Sudah Nempel Saya sih Belum Punya Anak Tapi Bisa Ngerasain Gitu Sebentar Lagi Mas Insyaallah Nanti Tahun Depan Kalau Dikendong Gini Itu Kan Ada Penelitian Misal Terkena Kulit Orang Tuanya Ntah Ibunya Atau Ayahnya Itu Nanti Akan Tenang Memang Ada Seperti Itu Juga Terus Saat Dibawa Keluar Lebih Rileks Karena Anaknya Temen Saya Dulu Pernah Seperti Itu Saya Tidak Jawab Itu Ada Maluk Astral Tetapi Terkadang Malam Orang Tidur Sendiri Anak Lewel Atau Apa Gitu Terus Coba Mas Dajak Keluar Ternyata Diam Terkadang Kalau orang Tanya Semua Tak Jelasan Itu Secara Majis Saya Nggak Lihat Dulu Nenteng Sebenarnya Itu Hal Nenteng Kadang Sebagai orang Kelupaan Tapi Percaya Temen Temen Ini Mungkin Efeknya Bisa Kalian Anggap Bodoh Tapi Ini Satu Cerita Nyata Tetangga Saya Yang Punya Anak Kecil Kebetulan Depan Rumah Itu Kan Angker Dan Dia Kecilnya Sering Dilihat Dan Sampai Umur Berapa Tahun Dia Sampai Gagap Gak Bisa Bisa Karena Dia Takut Sama Sama Sesu Itu Sama Dia Ini Rantunya Baru Sadar Belakangan Belakangan Itu Karena Mungkin Kecilnya Sering Ditinggal Ya Termasuk Ini Mas Kalau Misalnya Anak Kecil Yang Terlalu Ditinggal Itu Memang Mereka Ingin Godain Jadi Macam Macam Jadi Sebenarnya Kalau Satu Sampai Tiga Tahun Itu Masa Masa Dekat Dengan Orang Tua Kalau Bapaknya Sibuk Kerja Ya Ibunya Sehingga Ada Program Anak Satu Tahun Dari Lima Tahun Dikasih Adik Atau Enam Tahun Jadi Biar Kasih Sayang Nggak Ini Nggak Kebagi Program Saya Dikasih Orang Tua Genta Barang Mungkin Biar Maksimal Mas Genta Karena Kadang Kasian Dua Tahun Terus Keleleran Loeng Nggak 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 Jadi Target Astral Ataupun Apa Energi Tapi Kebanyakan Emang Dalam Kebanyakan Kasus Yang Selang Umurnya Enggak Banyak Bersanya Kakak Terjadi Pendiam Di Film Bener Mas Seperti Itu Karena Psikologis Pengaruh Terus Ini Kalau Ini Terjadi Misalnya Anak Ini Ternyata Memiliki Pola Indigo Punya Sahabat Imaginer Teman Yang Tidak Terlihat Tapi Dia Menganggap Teman Karena Melihatnya Dari Kecil Itu Banyak Kasus Lahan Dan Mungkin Setelah Ini Kita Membahkan Mitos Lain Yang Mungkin Kita Langkum Dari Kolom Komentar Yang Kalian Tanya Ini Benernya Apa Enggak Enak Yang Pertama Nyampu Tidak Bersih Suaminya Kemudian Beri Itu Bener Termasuk dulu guru saya kan Kalau Piket Itu ya Yang Cewek Itu kan Kalau laki Laki Kan dulu Suruh Bersih Yang Yang Piket Yang Berat Suruh Enggak Perusapan Tulis Enggak Bersih Kok Bojone Brewoan Takut Kalau Dulu Tapi Sekarang Harus Suruh Gitu Kebalikan Kebalikan Malah Kebanyakan Gak Padahal Nyabuh Karena Semua Orang Sekarang Cewek Sebenarnya Suka Brewoan Brewoan Tipis Titus Yang Dikerok Street 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 Aduh Autobasa Ini mitos Landirilah Makan Menggunakan Tutup Piring Memang Baru dengerin Aku makan Menggunakan Tutup Piring Itu apa Mitosnya Disitu Sebutnya Apa Cuma Makan Menggunakan Tutup Piring Biasanya Kalau Enggak Kebagian Piring Mas Kalau Enggak Kebagian Piring Itu Mungkin Ya Ini 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 Mitos Sangat Sangat Familiar Dengan Kita Duduk Di atas Bantal Akan Jadi Bisulan Enggak Mas Itu Mitos Juga Karena Bisul Itu Penyebabnya Infeksi Bakteri Kita Kotor Ya Sebenernya Ini Berkaitan Juga Kalau Orang Tua Itu Melarang Kita Sebenernya Adap Etika Dan Sopan Santo Jadi Sebenernya Kan Duduk Seperti Ini Menandakan Orang Ini Kurang Seperti Itu Jadi Saat Orang Tidak Adap Sopan Santu Kurang Berarti Kebersihannya Kurang Sebenernya Ini Kita Tidak Semua Tapi Kita Mengajuk Orang Orang Tua Dulu Ya Karena Saya Pernah Digituin Maksudnya Terus Tanya Sopan Gini Gini Maksudnya Nanti Nggak Udunan Maksudnya Bantal Karena Bantal Itu Kepala Mas Buat Ngaruh Ini Jadi Kita Diajarkan Untuk Hidup Rapi Dan Bersih Sebenernya Itu Mungkin Logikanya Gini Kita Jaman Kita Kenil Kan Jaman Gampang Ngobrok Ya Mules Tiba Tiba Lupa Dibersihin Terus Duduk Di atas Pantat Terus Nanti Bisa Dari Penyakit Benar Ya Karena Kalau Sekarang Memang Untuk Bisul Ataupun Udunan Di Pantat Itu Sudah Berkurang Tidak Seperti Tahun 95 Kebawak Karena Masih Banyak Sekarang Sudah Polanya Sudah Bersih Jadi Sama Kayak Ini terus mitos Lantitannya Jukur Menggelikan Juga Tapi Waktu itu Sempet Saya Percaya Juga Bahasanya Gadis Yang makan Sayap Ayam Akan Sudah Jaduh Ini Sangat Familiar Bagian Itu Sangat Dihindari Sama Brutu Gini Mas Itu Sebenernya Orang 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 Tua Dulu Itu Kenapa Tidak Boleh Seperti Itu Makan Itu Kenapa Brutu Juga Bikin Lupa Itu Kalau kita Lihat Di Sayap Ayam Di Leher Sama Di Brutu Itu Banyak Kandungan lemak Mas Dan Apalagi Kalau Ayam Ayam Potong Boiler Boiler Karena Menyonteknya Itu kan Disitu Hormon Pengendut Itu Kalau Kucing-kucing Saya di rumah Kasih makan Itu Biar gemuk Itu Karena Kenapa Perempuan Tidak boleh Karena Nanti Tidak Gendut Itu Nyosewu Kenapa Karena Kalau Nanti Ini Hormon Pindah Itu Nanti Ya Saya Tidak Tau Penelitanya Bagaimana Tetapi Ini Memang Medis Dulu Sempat Dikasih Tau Karena Saya Senang Brutu Mas Itu Dikasih Tau Bangan Macan Ini Tidak Bedah Dijelaskan Secara Medis Memang Ada Perpindahan Itu Teman Saya Waktu Itu Anak Dokteran Cerita Sehingga Kalau Perempuan Bisa Jadi Selain Menambah Badan Juga Ini Mas Bikin Cerawat Ya Tidak Menarik Sehingga Ya Pastilah Susah Jodoh Sekarang Kan Tidak Hanya Cowok Ganteng Aja Mas Yang Pas Pas Gitu Kalau Nyari Cewek Cantik Pasti Bener Kan Cantik Cantik Itu Ini Loh Relatif Tergantung Kita Melihatnya Dari Mana Tetapi Kecantikan Sejati Itu Adalah Inner Beauty Cantik Dari Dalam No Make Up Itu Alasan Mas Kenapa Ditanya Suka Oriental 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 Sebenarnya Tidak Merujuk Ke Satu Spesialis Bermata Sipid Itu Tidak Tetapi Oriental Mengacu Ke Muka Asia 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 Timur Asia Tenggara Terutama Tetapi Yang Dari Dalam Dan Mini Make Up Sehingga Selalu Nampak Asli Mas Apa adanya Tapi Makeup Pake Filster Instagram Pas Ditemunya Sering terjadi Sering terjadi di kota-kota besar Sering terjadi Makanya di desa-desa Mas Saya nyari-nyarinya di desa Kalau saya Lewat Desa mungkin enggak ya Karena mungkin Masih enggak begitu update tentang filter filter Instagram Ini terus mitos selanjutnya makan sambil tiduran bisa jadi ular Hahahaha Hehehe Itu Itu tidak mas Kalau memang kita tidak jajarkan makan sambil tiduran karena posisi diafragma sama kerongkongan itu kan ini ya apa nyamain mas Sejajar 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 Horizontal Ya sehingga untuk gerak peristaltik namanya ya penekanan sampai ke lambung itu nanti akan susah Otot-ototnya bekerja nanti bisa terjadi kontraksi karena diafragma ini sehingga kita memang itu bentuk dari adab sopan santun sih mas Kalau kita membicarakan tentang itu kita ingat dulu kalau di kebun ada ada apa ini Wah itu buahnya suwek apa-apa itu kan katanya makanan ular Itu jangan diambil makanan ular selama ini saya lihat enggak pernah ada ular makan buah Untuk menakut-nakuti kita aja sebenarnya Mungkin nih yang bikin mitos nih mungkin masa kecilnya sering nonton dulu video yang anak durhaka berubah jadi ikan pari Jadi singa lah mungkin itu tapi itu bener gak si om yang video anak durhaka mungkin ngalami juga Saya ngalami enggak mas Lihat videonya itu loh Enggak saya Ikan pari ikan kok ngelit Bentuknya ikan pari seperti itu dibalik orang saya pas Pas ke itu tempat pelelangan ikan itu iseng-iseng tak balik tuh mas kan parinya bentuknya fisis Sama Oh enggak Tapi video itu sempat menakuti masa kecil kita loh sampe di Back soundnya kan doa-doa itu kan Wah sempat takut juga itu Itu tuh kalo zaman kecil itu itu mas terus mobil duyung Mobil duyung Mobil hardtop Oh iya Itu sampe sekarang tuh gak tau mobil duyung gitu Suruh sembunyi itu loh sama gurunya waktu saya TK Terus apa ya buku siksaan neraka Buku siksaan neraka Yang bikin tobat instan Itu zaman SD banyak beredar itu Iya iya Zaman SD banyak beredar itu Saya besok beli di itu kok beli di orang jualan mainan sepeda itu loh Abis itu dua hari hilang gitu Tapi kita langsung ini langsung Tobat instan langsung Masa dapat gambaran neraka itu seperti apa Kayaknya majalah hidayah tapi versi pocket versi mini ya Iya bener Terima kasih Setelah kalian generasi sekarang udah gak ngalamin Terus ini mungkin beberapa mitos terakhir yang sangat-sangat dekat dengan kita ya Kupu-kupu masuk dalam rumah Ini saya percaya sih Entah kenapa aja Iya sebenernya kenapa demikian mas Karena kupu-kupu itu pasti mencari secara sensor motorik ya Mencari sesuatu hal yang manis Atau yang apa Yang ngedrain ya Atau yang menarik Kalau di antenanya kan untuk nyari Sebenernya rezeki disini itu Apa ya bisa ditafsirkan banyak hal Tetapi seperti halnya kalau kita lihat Sebelum ada orang meninggal kemudian ada burung gagak Yang mana burung gagak ini adalah karnifora Itu bisa mencium dalam radius berapa kilometer Itu seperti bau ini mas Bau bangkai Karena nyuan sewo orang yang mau meninggal itu kan Ada beberapa bagian meninggal wajar ya Beberapa bagiannya sudah mati gitu ya Resel-selnya sehingga ditangkap oleh burung-burung gagak karnifora Untuk menjadi tanda kutip seperti pangsanya Di kupu-kupu pun sama mas Jadi ketika kita terdatangan banyak rezeki itu sebenarnya contohnya Makanan melimpah gitu Termasuk ini mitos kucing Kucing kalau mendekati kita atau gugup mendekati kita Ini yang liar ya mas ya Entah kucing liar ataupun gugup liar ya Itu berarti kita sedang banyak rezeki sebenarnya Karena pasti kita makannya kan banyak di restoran atau apa Sehingga ada baiknya kita sisikan Memberikan makanan untuk ewan lain Di kupu-kupu juga sama Atau di rumah rezeki yang akan datang itu Mungkin seperti pernikahan Lahiran anak Berarti di rumah kan banyak bunga-bunga juga mas Tapi kalau zaman dulu kalau ada orang meninggal itu Menurut-murut itu kok sekarang ada? Kayaknya udah nggak ada Zaman dulu kayaknya masih ada loh Saya juga masih mas Genta Dan itu ada yang bilang itu manok kiriman Manok culi yang kocong itu Tapi sebenarnya nggak itu adalah fenomena alam mas Terus bisa dijelaskan itu Karena mereka punya satu seksorit indera yang bisa mengambil Ataupun mencium bau-bau seperti itu Hewan itu pasti lebih pekah Termasuk lelawar juga Anjing terus Eh sorry gugup kucing gitu ya Ini mungkin mitos terakhir sebelum akan kita kocong Menabrak kucing akan menyebabkan celaka Ini saya juga percaya Tapi saya percaya sih Saya pernah mengalaminya soalnya Ya kalau itu nggak hanya kucing ya Kalau kita pun ketemu gugup dan ketemu iwan-iwan lain Ada baiknya Kalau seperti iwan keramat yang tadi disebutkan Kita harus ngopeng ini memang benar Karena ini adalah kalau kita melihat kucing itu kan kesayangan dari Rasulullah mas Sebenarnya Dan ada baiknya kita ada rasa tanggung jawab Kesialan yang datang itu kan karma sebenarnya Siapa yang berbuat buruk pasti akan menimpa buruk Tetapi kalau nanti ada tanggung jawab apa Dikuburkan baik-baik insya Allah nggak ada apa-apa Disempurnakan Karena kucing dos gugup juga Itu hewan-hewan keramat menurut saya Yang mereka dekat dengan dimensi-dimensi astral Sehingga terkadang itu menjadi hewan Kesayangan mahluk astral Ini kita jelaskan secara metafisika ya Saya juga percaya kalau itu Karena dulu pernah kejadian mas Orang nabrak kucing Mbaknya itu sampai takut gitu Tak bantu sampai makamin nguburin gitu Dulu saya sama monggo itu Nabrak kucing pakai motor Guncangan berdua abis itu saya Tiga kali saya jatuh di jalan raya Tanpa sengaja mbok mopo Jatuh-jatuh kehilangan dumpet Jatuh kehilangan dumpet Itu ya itu percaya nggak percaya ya Iya Sehingga ini kita kan ada baiknya Kalau ada guguk atau ada kucing liar ya Setidaknya kita sisikan aja Karena rezeki kita pasti akan ngalir terus Jadi begitu teman-teman semuanya Sedikit mitos yang mungkin masih Apa ya familiar di kehidupan kita ya Percaya nggak percaya Tapi kadang ada beberapa yang Masih bisa kita percaya Kayak tadi nabrak kucing itu Mas seharusnya di lari Iya apapun itu sih mas Itu nabrak apapun ya Kita tanggung jawab terus Termasuk kita nyenggol kendaraan lain Ada baiknya juga kita ngomong baik-baik gitu Iya kan Oh saya pernah ya mas Nyenggol mamel hayu Biar perempatan Jadi gitu teman-teman Mungkin aku nggak tahu apakah Episode mitosan tahayul ini akan berlanjut lagi Itu kan tergantung dari Kalau komentar kalau saya masih menemukan Kita semua masih menemukan Beberapa komentar menarik Ya nanti akan kita bahas lagi Kita lanjutkan Kalau mungkin Memang sekiranya cukup Nanti kan kita bahas ke topik Pembahasan selanjutnya Karena mungkin di next Ininya kita kan banyak perjalanan-perjalanan seru Perjalanan ke timur Yang sudah kita tapung Itu mungkin Itu nggak usah kalian bahas Kita pasti akan kesana Iya Baru proses mengurus Dukungan sekarang Proses dokumen perizinan Wes cukup sekian teman-teman semuanya Sudah menyaksikan video ini Semoga Baik dan buruknya Bisa kalian Pilah-pilah sendiri Kita tidak membenarkan Mana yang benar dan mana yang salah Itu aduh terserah pilih Pilihan kalian Dan mungkin air kata Om Hao kalau mau di youtube nya Terima kasih untuk sudah komentar Komentar positif Kritik dan saran Like nya juga Share Dan untuk yang sudah subscribe Sampai kita sejauh ini Terima kasih juga Untuk yang sudah Join Di membership Doakan semoga Pandemi ini segera Berakhir Sina Agar kita bisa meet and greet Bisa bertemu bersama semua Bisa kita jalan-jalan Musim tahun depan 2021 Insya Allah Kondisinya sudah Benar-benar Oke Optimal Mungkin akhir kata Terima kasih semuanya Berita Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugyotan sakinaringan rahayu Amin Terima kasih teman-teman semuanya Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman